Mencatatkan rekor buruk saat Manchester United menjamum Atletico Madrid di Old Trafford, CR7 resmi gagal meraih Ballon d'Or 2022. Fakta membuktikan bahwa penampilan Ronaldo tidak seperti yang diharapkan. Sepanjang laga, Ronaldo gagal mencatatkan shoot on target. Ini yang ketiga kalinya di Liga Champions setelah MU bertemu Panathinaikos pada 2003 dan saat Real Madrid bertemu Barcelona pada tahun 2010. Karena kalah agregat 1-2 dari tamunya Atletico Madrid, Manchester United tersingkir dari Liga Champions. Hal tersebut juga kemungkinan menutup jalan Ronaldo untuk melaih Ballon d'Or musim 2022. Tidak hanya performa individu yang menjadi bahan penilaian, raihan tim yang dibela juga menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan siapakah peraih gelar Ballon d'Or tahun ini. Secara keseluruhan, CR7 baru mengemas 18 gol dari 33 pertandingan. Angka tersebut kalah dari penyerang Bayern München Lewandowski yang mengemas 43 gol dari 36 pertandingan. Bagaimana dengan penampilan Manchester United? Semua orang bisa menilai, MU bahkan tertinggal 20 poin dari rival sekota Manchester City yang memuncaki kelas main musim ini. Di ajang lain seperti Piala FA, Piala Liga, dan juga Liga Champions, Manchester United juga telah tersingkir. Jadi, hanya mujizat yang bisa membawa Ronaldo untuk meraih Ballon d'Or. Tetap bersama kami di Go Check In! Terima kasih telah menonton!